Halo semuanya, selamat datang dan thank you buat yang kembali datang Dan ternyata bikin podcast bukan hal yang gampang sih Gue sendiri bikin ini karena salah satu bucket list gue adalah bekerja sebagai penyiar radio Waktu itu di sekitar tahun 2008an sih, gue kagum dengan profesi ini Gue sering banget dengerin si siaranya si Mas Darto, waktu itu jamannya di Prambors Mulai dia dari masih berdua, terus sempat sendiri, terus gue mulai gak ngikutin lagi Gue sendiri juga bukan tipe yang suka ngomong malah Pas waktu kuliah juga presentasi gue ngomongnya belepetan semua Ini juga belepetan juga di podcast, tapi untungnya bisa diedit ya Gue pernah waktu kuliah sampe diomelin dosen pas lagi presentasi Gue nget banget dibilang Jangan cuma baca ya, tapi dijelasin juga Sampe diingin sama salah satu dosen Karena saking kikuknya gitu, saking buat gue sih awkward aja untuk berkomunikasi dengan banyak orang Tapi gue percaya dengan proses sih Dan keberuntungan juga Jadi proses plus keberuntungan Karena ini ada salah satu hal yang podcast ini ya, ngebuat podcast ini salah satu hal yang Terus nempel di dalam kepala gue gitu Dan gue punya aturan buat ke diri gue sendiri Kalau itu sudah ada di kepala gue lebih dari 6 bulan secara konsisten gitu Berarti gue akan ngelakuin itu Dan podcast ini udah ada di kepala gue tuh lebih dari beberapa tahun ya Untuk tahun 2017 juga gue sempet ngebuat juga Tapi stop karena gue sakit dan ini gue buat lagi Dengan pelajaran yang gue dapet dari sebelumnya Gue coba buat lebih better lah Kalau kata si Malcolm Gladwell Buat menjadi seorang pro itu butuh waktu sekitar 10.000 jam Yang kalau dikonversikan ke hari Jadi gue coba ngitung Itu sekitar 416,66 hari Yang kalau dibuletin jadi 417 Which is a lot Dan butuh komitmen Tapi ini bisa di breakdown ya Jadi gak langsung Setiap hari langsung ngelakuin 10 jam, 10 jam Mulai dari Mulai pelan-pelan dulu Contoh misalkan lo mau jadi penulis Bisa dimulai dari 15 menit Mungkin sehari Terus besoknya lo ngelakuin lagi 15 menit Begitu dulu aja secara konsisten sih Biasa sih kalau menurut Maxwell Maltz Itu kalau udah ngelakuin sekitar 21 hari secara konsisten Itu akan mulai terbentuk habit baru Dan kebiasaan yang konsisten akan menjadi sebuah karakter sih Dan karakter itu bakal jadi nasib sepertinya Anyway Pada punya ritual pagi gak sih? Kalau yang umum kan Orang-orang sekarang Millennials Itu cek handphone Ya gak selalu negatif sih Cek handphone Mungkin tujuannya kayak Misalkan lo ngecek jam udah jam berapa Atau ada way up penting Pekerjaan Atau dagangan Masih normal sih Kalau yang kayak gitu Kecuali kalau lo udah buka pagi Buat ngecekin media sosial Ya gak salah juga sih Mungkin tujuannya buat ngeliat berita Apa yang terjadi Sama banyaknya sih orang yang Kan orang beda-beda ya tiap pagi Ada yang Begitu bangun langsung Sat-sat-sat-sat Jalan langsung Ada orang yang butuh Bangun Santai dulu Gak bisa langsung diburu-buruin Kalau gue sih termasuk yang perlu santai dulu sih Gak bisa tuh Yang begitu bangun langsung Sat-sat-sat-sat Jalan Biasa kalau kayak gitu Suka ada aja yang ketinggalan Entah itu kunci Atau dompet Tapi biasanya sih Kalau mau bener-bener Butuh cepet di paginya Gue siapin dulu malemnya Kayak siapin baju Atau sarapan Buat paginya Nah ini juga nih Kalau buat sarapan sih Kalau misalkan besok Paginya ada Bener-bener hal yang penting Itu gue biasanya beli roti Satu hari sebelumnya Jadi begitu bangun Gue bisa Makan roti sambil jalan Jadi gak terlalu Jadi waktu yang Ada Bisa lebih efisien sih Nah tapi yang baru gue sadar Pas kuliah gue malah Makan cukup teratur sih Tapi paginya doang tuh Yang agak Agak nanggung Soalnya gue Selesai kelas tuh Dulu ya Selesai kelas Sekitar jam Setengah sebelas Baru makan Diitung sarapan juga Udah telat Mau Diitung Makan siang Kecepetan Tapi ya gue tetep Paksain makan sih Sebisa mungkin Makan sih Kalaupun Udah gak Lewat ya Paling skip Lanjutnya ke Jam Jam-jam Setengah Duaan Itu baru makan Siang Baru dilanjutin lagi Makan malem Tapi kalau gue sekarang Malah lebih Setelah Ulus kuliah Malah gue lebih Teratur sih Karena Udah kena penyakit ya Jadi lebih Harus lebih bijak Sama Enaknya sekarang Ini Ada Lu bisa Mesen lewat Ojo Itu Gampang banget Jadi Gak perlu Ribet-ribet Iniin Dulu jamannya Gue kuliah Masih belum ada Kayak mungkin Udah ada Tapi belum Semasif Yang sekarang Masih Apa Ditung teknologi Baru lah Pas gue Masih kuliah Kalau dulu kan Lu mesti tahu ya Nomor restorannya Berapa Terus tahu Menunya Atau gak lu pernah dateng Terus lu foto Menunya Bayarnya juga dulu kan Masih cash Yang Kadang kembalinya Gak ada Itu kadang suka Ribet juga tuh Mau Kembalinya Gak usah Tapi Lumayan Thank you Buat yang sudah Mendengarkan Dan It's me Patrick Signing off Signing off